Anda masih bersama saya, Osi Devani, di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Jelang Operasi Ketupat Lodaya tahun 2019 yang akan dimulai pada H-7 Lebaran, Polres Sumedang melakukan pengecekan kendaraan dinas dan memastikan kendaraan dalam kondisi layak dan siap pakai, serta aman saat digunakan para petugas. Retusan kendaraan baik motor maupun mobil dinas Polres Sumedang dicek secara langsung oleh Kaporles Sumedang AKBP Hartoyo untuk memastikan kendaraan dalam keadaan layak dan siap pakai, serta aman ketika digunakan para petugas saat Operasi Ketupat Lodaya 2019 mendatang. Kendaraan-kendaraan ini kan nanti akan dilaksanakan, digunakan, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pada saat Operasi Ketupat Lodaya 2019. Seperti kita ketahui bahwa Operasi Ketupat Lodaya 2019 ini adalah operasi manusia. Jadi kita harus siap, termasuk yang double cabin, termasuk yang kegedan, ini harus siap. Jadi sewaktu-waktu manakala ada kecelakaan. Yang pertama, kalau misalnya tidak ada ambulan, ya kendaraan-kendaraan kita ini untuk melakukan evakuasi gerakan korban. Kemudian yang kedua, apabila terjadi kemacetan. Nah, kendaraan-kendaraan kita inilah nanti yang digunakan untuk meluncur dan mengatur, mengurai kepadatan lalu lintas. Menurutnya, kendaraan tersebut akan digunakan sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pada Operasi Ketupat Lodaya 2019, sebagai operasi kemanusiaan, petugas dan kendaraannya harus siap-siaga. Diki Guntara, Bandung TV